Rasanya habis disolimin, habis itu menang, itu gimana? Itu kayak menang lotre atau nggak lo, ini masalah harga diri. Harga diri tuh nggak bisa dikasih nilai mau 1 triliun, mau 10 triliun tuh nggak ada harganya. Ini yang mau perjualan. Selalu didukung sang ibu, didoakan sang ibu dan dinampingi ibunya, krisata kali ini bangkit dan sukses. Dirinya kembali memperlihatkan barang-barang mewahnya dari rumah hingga mobil, krisata mampu membuktikan kalau dirinya berjuang setelah dirinya terpuruk. Kali ini krisata memamerkan yang dirinya punya ada maksudnya. Dirinya ingin memperlihatkan kepada orang-orang yang pernah menyumpahi dirinya atau yang menghinanya, krisata kini setelah keluar dirinya bekerja lagi dan bisa mendapatkan apa yang dirinya mau. Pernah tadi aku, Hilda saat dirinya menikah hingga ngontrak dan bangkrut krisata kini. Krisata yang ditinggalkan Hilda berpacaran lagi dengan Billy, krisata kini sukses dan Hilda berputus dengan Billy. Dua kali ditahan, yang pertama kasus masalah dengan Hilda, yang kedua dengan lelaki bernama Anthony karena ada permasalahan. Kemudian keuangannya menipis, krisata yang bebas keluar akhirnya bangkit dan bekerja lagi. Dirinya kini bisa membuktikan kalau kini ia sukses. Saksikan terus, uang kaget, hanya di GTV. Acara mendidik, inspiratif, banyak hal yang bisa kita ketik, banyak hal yang bisa kita jadikan pelajaran. Dalam postingannya di sosial media, tiga bulan krisata berjuang, kembali mencarikan pundi-pundi keuangan, bekerja keras, ingin membuktikan kepada semua orang krisata, ingin membahagiakan orang tuanya. Kini krisata bisa membuktikan dirinya bisa. Langsung menyibukkan diri dengan syuting lagi uang kaget, syuting lagi di konten channel Youtubenya, dan dirinya langsung membuka bisnis-bisnis lama yang tutup, krisata kini bisa pamerkan rumah barunya di kawasan Jakarta Selatan yang elit. Krisata kini pamerkan rumah mewah dan mobil mewahnya, singgung penggemar adalah mantan istrinya akan segera menyesal. Hilda yang kini putus dari Billy dan tak pernah terdengar lagi pemberitaannya, kini dirinya tak akan dirinya tak terlihat syuting di TV, auto menyesal katanya. Lanjut, jadi kamu sekarang duren ya? Duda keren. Habis ini aku akan mengajukan gugatan perceraian dan gue jadi duda. Gak apa-apa, gue bangga dengan status gue yang duda, men. Yang penting bukan kumpul kebo ya? Iya. Semangat untuk Wimlaw, Pak Heru, Mbak Okar, Niki, Praja. Tadi satu-satu udah gue telepon, hari ini keputusan sidang, dapet kabar langsung kontak gue ya. Emang hari ini lo sidangnya? Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax